Terima kasih masih menyaksikan Borgo, bersama saya Bang Jek Pantauan selanjutnya ini ada sidang kasus duguan korupsi jaringan irigasi Melawai Dalam sidang kasus perkaru duguan korupsi pekerjuan rehabilitasi jaringan irigasi Melawai Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun anggaran 2019 Jaksa penuntut umum Kejari Tanjung Jabung Barat menghadirkan Ahyar Yadi Direktur CB Kindo Perkasa di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Jambi Dalam sidang tersebut diketahui Ahyar menandutangani kontrak dalam keadaan sakit nih Wah kacau nih Ya mana informasinya? Kita pantau di Pantauan Bang Jek Dalam sidang kasus duguan korupsi pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi Melawai Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun anggaran 2019 Yakni Ahmad Muslim selaku pihak yang melaksanakan pekerjaan Dan Edi Sunardi, Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan saksi Jaksa penuntut umum Kejari Tanjung Jabung Barat menghadirkan Ahyar Yadi Direktur CB Kindo Perkasa di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Jambi, Rabu 13 Juli 2022 Dalam sidang yang dipimpin Lilin Harlina selaku ketua majelis hakim dan dua hakim anggota Yakni Yandri Roni dan Bernat Pancaitan Ahyar tetap dihadirkan ke ruang sidang Meski menggunakan berkursi roda, berkoordinasi dengan penyidik polres untuk menghadirkan Ahyar ke persidangan Diterangkan Ferryando, Ahyar Yadi berkaitan erat dengan penandatanganan kontrak kerjasama Sebelum tanda tangan kontrak, Ahyar Yadi sudah dalam keadaan sakit Ahyar Yadi digotong ke PU untuk tanda tangan bersama terdakwa Muslim Pihak dinas seharusnya membatalkan penandatanganan kontrak dengan kondisi Ahyar Yadi yang sedang sakit Namun penandatanganan kontrak tetap dilakukan Sebenarnya Pak Muslim sendiri bukan orang dari CPGIDO atau orang yang mengerjakan penandatangan tersebut Terhadap keadaan tangan kontrak memang saksikan Ahyar Yadi yang kebetulan sakit Sampai hari ini sakit, datang menandatangan di kontrak dalam keadaan sakit Dan digotong ke PU untuk tanda tangan bersama dengan Pak Muslim dan ketemu dengan Pak Edi dan tiga di ruangan Indra Armendaris, kuasa hukum terdakwa menilai Dari fakta persidangan hubungan antara Muslim dengan CPGIDO tidak jelas Dengan artian tidak ada surat kuasa Kalau Muslim memegang surat kuasa dari KINDO Berarti Muslim sah perwakilan CPGIDO Itu mestinya kan jelas dulu posisi Muslim dengan KINDO Muslim dengan KINDO nih Pak ya Artinya kalau kita lihat fakta persidangan Tidak ada jelas hubungan ini Artinya tidak ada kuasa gitu kan Tapi kalau Muslim memegang kuasa direktur Eh tak? Dari CPGIDO Maka Muslim sah mematili CPGIDO secara hukum kan Tapi kita mesti lihat itu kok Klausul di kuasa dulu Boleh gak Muslim? Iqbal Jek TV melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya